Halo guys, back lagi dengan gue Aston, welcome back to Subnautica Oke, so the last episode Gue ada ngebangun base, seperti yang kalian tau Tapi belum kelar guys Oke, ini masih setengah jalan, masih 50% Karena masih ada yang harus gue lakuin disini Gue masih harus ngebangun ruangan Untuk power gue, yang mana gue harus Ngebangun nuclear reactor, terus gue harus Ngepindah-pindahin barang di moon pool gue Karena gue pengen buat 2 moon pool Dan moon pool gue harus agak atasan dikit Jadi mungkin bakal Ribet, ya memang ribet Ngebangun base itu memang ribet Yang bilang agak ribet siapa Ini semua kan kalian juga yang mau Kalian pengen suruh gue ngebangun base yang keren Yang cakep, yang mantap Yang mana gue harus pindah-pindahin ini ya Power cell, baterai Baterai charger juga Oh no, locker-lockernya juga Gue harus pindahin Oh my god, this is bad Oke, jadi kita mulai dari mana nih Kita bangun power dulu Mungkin, oke, karena gue gak mau Pakai solar panel ini Which is sucks banget Kalo pake solar panel Kalo malem tuh gak ada power Jadi, gue mungkin Bagaimana ya? Kalo gue misalnya begini Nyambung gak sih lo? Misalnya nyambung gitu gak? Ini sih gak nyambung Nyambung kagak sih lo? Kagak nyambung anjay Oke, 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 oke Oke, I know, I know, I know This is bad Oke Jadi gue harus pake beginian Baru bisa nyambung gitu Beginian Right, bener Oke Terus gue baru bisa kasih beginian kan Bener gak sih? No Gak bisa nyambung loh Why? Why? Kenapa sih dia gak mau nyambung gitu? What? Ah, ngerti gue Gue harus ngebangun yang kayak ginian nih Baru bener nih Nah Kalo begini lo baru bisa nyambung kan? Gue harus ngebangun yang bentuk T gitu Lo baru bisa nyambung kan sekarang? Bilang gue lo bisa nyambung sekarang Nah Baru kan? Bener kan? Kalo begini Jadi kita buat ruangan power kita dimana nih? Itu yang gue bingung Ini pintu masuk gue ke akuarium Ya kan? Bentar Gue cari oksigen dulu Gue-gue butuh imajinasi guys Ide gue tuh buruk banget Kalo misalnya ngebangun base kayak gini Kagak keluar sama sekali ide-ide gue Hmm Hmm Mungkin kita Buat yang begini Atau yang begini ya Mungkin seperti ini Mungkin ya Mungkin Gue gak tau juga I don't know I don't know guys Oke Kalo misalnya Gue sambungin ini ke sini Bisa gak? Gak bisa Jelas kagak bisa Lo gak bakal nyambung Kok lo bodoh banget sih Asta? Bagaimana kalo begini? Seharusnya sih bener ya Terlihat sangat bagus kan? Gua harap kalian suka loh Ya kalian pasti suka lah Apa aja yang gue buat Kalian pasti suka Ya kan? Jadi ini jadi ruangan power kita Disini Multi-purpose kita buat Nice Oke Jadi ini gue agak naikin gitu Karena gue pengen buat lurus gitu Nanti ini jadi moonpool gue Pokoknya ketinggiannya segini lah Moonpoolnya nanti ada disini nih Di atas sini Ada dua gitu Oke Kalian ngerti lah Kalian ngerti lah Oke Gue bikin pintu masuk dulu Disini gue gak ada quartz God Dammit Oke Tapi gue punya banyak quartz Tenang aja Kalian tenang saja Seharusnya gue punya banyak quartz Tapi gak disini Kayaknya Gak di moonpool gue juga kali Kayaknya di sandra Adanya quartz gue Oh no Oh 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 Tidak ada semua Mending ini gue hancurin dulu Gitu Kayak Gue Apa kalo gue hancurin kan Gue dapet titanium Dari sini Oke Bener kan Mayan titanium Gue penting banget titanium disini Oke Sebelumnya Minum kopi dulu Makan-makan chips Sama Minum kopi Nikmat banget Nikmat banget Nikmat banget Kalo misalnya udah ada kopi disini Oke Gue gak bisa hidup tanpa kopi Lo gak bisa Pagi gak ada kopi Itu namanya bukan pagi Malam gak ada kopi Itu namanya juga bukan malam Pokoknya hidup harus ada kopi gue Gue gak tau kenapa Tapi jangan ditiru guys Oke Kopi itu buruk Kopi itu Boleh diminum Sebenernya Tapi jangan Kayak Lu parah banget Kayak setiap hari itu Jadi minuman lu gitu Nuclear reactor Seperti ini Oke Ini bahan yang susah Gue butuh plastil ingot Advanced wiring kit Sama led 3 Oke Okey dokey I got it Kayaknya gue punya led disini Kayaknya ya Kayaknya Gue gak tau Ini led apa Litium Soalnya hampir mirip gitu Ya Gue punya led 3 Terus gue butuh apa Gue butuh plastil ingot ya Berarti gue butuh Apa sih bahannya plastil ingot Titanium ingot Sama apa sih Itu yang gue lupa Titanium ingot Sama apa sih Sama litium 2 Oke Advanced wiring kit Apa Waring kit Gue butuh silver ore 2 Gold 2 Gold 2 Sama komputer chip Ini bakal susah Oke Sebentar Gue farming dulu guys Bukan farming Tapi gue cari-cari dulu Di locker-locker gue Setau gue ada sih Bahan-bahannya gue punya semua Harusnya Litium Gue butuh tabel Coral sample Satu lagi Seharusnya udah kelar ini Seharusnya ya Gue gak tau Kita cek dulu Berarti gue butuh Plastil ingot Oke Satu udah jadi Gue butuh advanced wiring kit Disini Yang mana Gue butuh Computer chip Sama gue Oke Udah jadi Udah Udah kelar dong Bener gak sih I don't know Langsung disini aja Lebih cepet Melihat barang-barangnya Ya Udah jadi gue Nukle reaktor Terus gue butuh Reaktor rodnya kan ya Bener gak sih Ini bisa abis gak sih Reaktor rodnya Itu yang jadi masalah Oh Gue gak punya reaktor rod Oh No Eh Reaktor rod Bukan disini Buatnya Buatnya disini Nah ini dia Ini dia Gue butuh Uranite crystal 3 Lead titanium glass Oh Gue punya Uranite crystal 3 Gue kayaknya butuh 2 deh Minimal 2 kan Baru bisa ngejalanin Powernya Gue punya Pas banget Pas banget Gak sih gak pas Lebih dari 1 Apa Lebih 1 Tapi kalo gue punya 2 lagi Harusnya gue bisa bikin 3 Ya Nice Nice Oke Berarti udah jadi Ini Seharusnya ya Bentar 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 Agak ribet guys Oke sorry banget nih Oh iya Soalnya gue pake led gue tadi Buat bikin reaktor Reaktor ini Berarti gue harus ambil led lagi Gue punya led banyak ternyata Oke Berarti udah jadi Apa Power kita udah ada nih Sumbat power kita udah punya gue Kita Ke Mana Ke mana Disini ya Oke Got it Hei got it Hei got it Oh ini langsung nyambung kesini Ruangan gue yang ini Oh that's good Pinter juga ya dia Game nya langsung nyambungin gitu aja Oke Power gue berapa sekarang 150 jadi 2600 coy Lebih dari cukup Oke Oke Gue gak tau lu ngomong apa Tapi Sorry saya Cukup dong Kalo gue punya dua lah Punya Uranite Crystal 5 lagi Gue bisa bikin sampe full ini Yang jadi masalahnya bisa Ilang kagak sih ini Use to power nuclear reactor Oke Gue gak tau tapi Power gue gede banget guys Serius gue Ini bener-bener gede banget Jadi gue udah gak butuh yang namanya Ini Apa Solar panel Gue bisa hancurin ini dong sekarang Nah Fuck it Taruh disini aja ya Biarin aja Dia terlihat sangat bagus nih Lumayan bagus lah Gak buruk-buruk amat Jadi The next Adalah Gue punya slot gak Lumayan banyak sih slot gue Seharusnya cukup lah Jadi the next Adalah Kita harus pindah-pindahin ini semua guys Oke Ah Pain in the ass You know Pindahin ini semua Pain in the ass banget Oke Ini hancurin ini dulu Power cell charger gue Yang mana harus gue pindahin Gue harus pindahin ke base gue disono Ini Ambil semua Ambil semua Thank you Hancurin ini Makasih Apalagi yang bisa gue bawa Bisa gue hancurin Jadi gak Jalan sekali-sekali gitu Aduh ini penuh banget Barang-barangnya Ini Aduh gue gak punya slot coy Ini kalau gue Ini bisa Ini gak Led Diamond Titanium Pas Pas banget Oke Thank you Jadi Gue bawa ke base gue Kita buat disini aja kali ya Apa Di sebelah kanan aja kali ya Power charger gue Ini kan kayak tempat-tempat gue Kayak ada fabricator Radio Segala macemnya Kenapa gak kita buat disini aja Power charger Dan macem-macemnya Sangat bermanfaat Bukan Gue sangat cerdas Bukan Taruh disini Yeay Nice Perfect Oke Battery charger disini Oke Gila power gue 2600 670an loh Lebih dari cukup banget coy Serius gue Gak bohong gue Haa Gue sangat seneng Dengan hasil Seperti ini Asik Ini diganti dulu Terus Ini gue Si glide gue Ganti Ya gantilah 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 Semuanya ganti 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 Jadi biar ada yang bisa dicas Gitu Kayaknya ada yang 100 deh Ini jangan Yang ini Oke Thank you Terus power cell Power cell Gue Charge Ini Buang-buang slot gue Soalnya Apalagi yang harus gue buang ya Disini Gue bingung diri Ini kalo ke atas Ini ruangan apa Ini ruangan gak penting juga sih Sebenernya Mungkin di atas ini ruangan buat makanan-makanan gue Gue bisa taruh aquarium sih disini Tuh Kayak aquarium gitu Keren loh Ya nanti deh Nanti gue buat Ini ruangan ini kita jadiin ruangan ini ya Ruangan kayak apa Ini loh Wall locker kita gitu Ada locker juga sih disini Tapi gue butuh quartz Gue banyak quartz Gue banyak quartz Tenang aja Itu kayaknya ruangan lebih Apa Storage-nya lebih gede gitu Nyimpennya Oh dia gak nempel Dia itu berdiri gitu Oke Nice Nice Ini gede banget storage-nya Oh yes Oh yes Oh yes Oke gue buat dua aja mungkin Oke karena Karena gue ada ide Dari kalian juga Gue kehabisan titanium Oh shit Oke bentar 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 guys Gue kasih tau ide gue apa Ini dibangun Oke Nice Berarti gue udah punya dua Dan gue bakal buat locker gue mungkin disini Iya Gue buat locker biasa juga disini Karena Ada yang bilang Gue suruh taruh nama-nama kalian Yang ngasih komen bagus Yang ngasih komen info Jadi kalo kalian ngasih komen gue bagus Atau misalnya info segala macem Yang gue bakal taruh nama kalian disini Oke nama kalian di locker ini Nanti gue bakal taruh yang Ngasih ide deh Yang ngasih ide ini Nanti gue bakal taruh namanya Nanti abis ini gue bakal cari Tenang aja Tenang aja Gue gak akan lupa kok Sama kalian semua Jadi gue bakal buat banyak disini Jadi nanti nama kalian Terpampang semua disini Nice kan Ide yang sangat bagus Kalian ikut terlibat Dalam game ini Oke gue udah nemu Komennya Jadi ini adalah orang yang Nganjurin gue Untuk kasih nama Ke lockernya Oke Gue balik lagi ke video-video gue sebelumnya Gue ngebaca-bacain lagi Komen kalian Karena gue lupa Dia dulu komennya Di video yang mana Seperti itu Oke jadi yang ngasih Ngasih gue saran Itu namanya Leno Gaming Oke Sebenernya dia gak suruh Gue kasih nama subscriber sih Dia cuma suruh gue kasih nama Lockernya Tapi gue kepikiran Untuk apa Sama kalian Jadi gue kasih nama kalian aja Seperti itu Dia bilang Bang Hasta gak namain lockernya Namain kayak Satu persatu Seperti itu Jadi thank you Leno Gaming Oke udah ngasih inspirasi Ke gue Terus yang kedua Kalian ingat Gue pernah Di video yang manapun Gue juga udah lupa Yang mana ya Pokoknya gue ada ngomong Tentang yang si Emperor Juvenil Yang masih kecil itu Gue bilang Gue pengen ngeliat Dianya Udah jadi gede Seperti itu Ada gak ya Gue bilang seperti itu Katanya Di video-video kalian Yang sebelumnya Ada yang komen Katanya Itu bisa jadi gede Seperti itu Dan dia ngasih info ke gue Oke Dibilang disini Mana sih komen lo Namanya Densus DJ Oke Densus DJ Oke Nice Dia bilang Si Emperor Juvenil Itu ada di Northern Blood Kelp Zone Crackfield Dunes Grand Reef Ama Mountain Maaf Maaf baru komen Seperti itu Oke Gak masalah Thank you banget Buat info-infonya Jadi Kalau kalian udah Gue kasih nama seperti ini Kalian lapor Sama mama Bapak kalian Mama bapak kalian Bakal bangga Pasti Gak Gak Canda Oke Tapi thank you banget Guys Serius Gue kayak ngebacain lagi Komen kalian Ngulang lagi Gue baca Dan gue ngeliat semuanya Kayak Kalian sangat support Banget ke gue Walaupun gue mainin game Apa aja Kalian tetep support Ke gue Tanpa kalian Serius Tanpa kalian Gue gak mungkin bisa Ngelarin ini game Secepat ini Oke Karena info dari kalian Semua ngebantuin gue Untuk ngelarin ini game Thank you banget guys Thank you Gue merasa kayak Jadi Gak Apa Merasa kayak Ini gue gak layak Untuk ngedapetin ini Tapi kalian sangat baik Sama gue Komen kalian juga semuanya Bagus Dari Dari semua komen Dari atas sampai bawah ya Di satu video Seperti itu Gue jarang banget Nemu komen hate Kayak gitu Thank you banget guys Thank you Kalian sangat support banget Sama gue Dan Apa Walaupun gue main game Apa aja Kalian tetep Ngesupport gue Kalian tetep nontonin gue Makasih banget Gue sangat terharu Gue sangat terharu guys Oke Gue tau Konten gue itu Shit banget Semua konten-konten Gaming gue itu Buruk-buruk semua Gue cuman kayak Teriak-teriak Segala macemnya Tapi kalian tetep nontonin gue Makasih banget Makasih Oke Jadi Cukup serius-seriusnya Oke Biasanya kita gak suka serius-serius Seperti ini nih Oke Jadi kita Canda-canda lagi Jadi Gue udah buat Seperti ini Ya Kalau kalian bisa lihat Ini tempat power kita Gue Gue bisa buat tangga Seharusnya disini Di tengah-tengah ini Gue bisa buat tangga Buat ke atas Terus kita Buat moon pool kita disini Gue udah ngancurin moon pool gue ya Gue udah pindah-pindahin semua Jadi kita buat moon pool kita disini Lu nyambung gak gak sih Warap lu nyambung loh Lu nyambung gak Please nyambung Please nyambung Yes Thank you Oke Jadi ini moon pool pertama Moon pool kedua disini Mungkin Sebelah kanannya Bener gak sih Sebelah sini Ya Tapi gue gak punya bahannya Gue gak punya bahannya Nanti aja lah Anggap aja udah ada Anggap aja moon poolnya udah ada Oke Kalian mengayal aja Nanti the next episode Gue cari bahannya Tenang aja Terus disini Untuk Mobile Vehicle nya dimana ya Vehicle console nya Disini kah Kayaknya disini deh Ininya Vehicle upgrade console Ya Buat disini Gue punya bahannya Tolong gue abis ngancurin di moon pool sebelumnya Oke Nice Jadi gue dateng dari sini Seperti itu Ini Vehicle upgrade console Disini ini deh Modification station nya Gue taruh disini Seperti ini Nice Oke Alright Terus nanti nyambung lagi disini Satu lagi moon pool itu Untuk prawn suite kita Jadi ini untuk Bumblebee aja kali ya Oke Kita taruh Bumblebee kita disini Come on Bumblebee Lu udah punya rumah lagi nih Come here baby Come here baby Yes Oke Jadi gue demen nih Kalau moon poolnya tinggi begini Jadi enak Masuknya gitu Eh Naik ke atas Eh Gue Kenapa gue nabrak Udah tinggi begini Masih nabrak gue Oke Bumblebee dog Yay Dan banyak dari kalian Suruh gue Untuk warnain Bener Bener seperti itu Oke Gue ikutin kok Saran-saran kalian Tenang aja Gue suka warna merah guys Gue suka warna merah Hitam putih Sebenernya Tapi gue lebih cenderung Warna merah Jadi gue pengen Kasih dia warna merah aja Terus Hitam Tulisannya hitam ya Namenya Bener gak sih Gue mau liat Bumblebee gue hitam gak Tulisannya Mana sih Bumblebee Nama lo dimana Oh iya Namanya hitam aja Namanya hitam Biar jelas Biar keliatan banget Terus interiornya No Interiornya jangan warna putih Interiornya warna merah dong Bener gak Coba Dan Nice Keren banget Walaupun Walaupun apa Keliatan sangat norak sih Untuk stripnya Mungkin warna putih aja kali ya Ya Stripnya warna putih Oh Nice banget Nice banget Emang strip itu yang bagian mana sih Gue penasaran Coba Gue pengen liat Kalo gue kasih warna merah Lo dimana Gue agak gak tau Oh kayaknya ini deh Strip-strip yang ini nih Yang warna ini nih Kayaknya ya Jadi kayaknya warna putih aja Lebih bagus warna putih Seharusnya warna putih lebih bagus Bener gak sih Oh iya bener Bener Warna putih Warna putih Nice Nice Jadi keliatan kayak warna abu-abu sih Gue gak buta warna kali Oke Gak masalah Gak masalah Jadi ini Bumblebee kita Bumblebee baru kita Gue pengen liat Kemegahan lo Keelokan lo Nice Nice banget Gue harap kalian suka Oke Karena gue suka warna merah guys Ya Dari Apa Awal-awal mungkin Pas lo masih kecil Ya Kalo lo masih kecil Lo suka warna merah Lo suka warna hijau Lo suka warna biru Itu biasa Itu wajar Tapi Makin lo berumur Kayak lo umur 20an gitu Udah ke atas lah 25 ke atas gitu Lo sangat Apa Lo bakal Memulai untuk Mengapresiasi semua warna Ngerti gak Ngerti gak maksud gue Kayak semua warna itu sama aja Yang penting cocok Seperti itu Kayak misalnya lo liat Ah Dinding gue warna merah Tapi norak Mending gue warna putih aja Seperti kayak gitu Ngerti kan kalian maksud gue Jadi kayak kalian lebih Mengapresiasi warna Apa Yang namanya warna gitu Kalian udah gak ada Yang namanya Lebih dominan warna apa Seperti itu Kalian udah mulai tau Yang namanya norak Apa enggak Nah Itu lebih gampang deh Bahasanya Ngerti kan Jadi kalian lebih tau Ah ini warna norak banget Kalau sama ini gak masuk nih Gak cocok nih Seperti itu Itu kalau kalian udah gede tuh Nanti kalau udah umur 20an Kalian bakal ngerti lah Seperti itu Tapi kalau misalnya kalian masih umur Agak Masih Apa Kecil gitu Kayak misalnya di bawah 17 Seperti itu Itu biasanya lebih Cenderung orangnya lebih egois Kayak Ah gue suka warna merah Bodoh Gue gak mau warna lain Gue maunya warna merah Kayak gitu Kalian ngerti kan Kalian ngerti lah Oke Jadi Gue pengen buat lagi Satu aquarium gue Disini Pengen gue gedein guys Oke Biar terlihat sangat bagus Gitu Gue pasang disini Oke Nice Gue gak ada glassnya Masalahnya Oke lah The next episode aja Oke So ya I think that's it guys Oke untuk episode kali ini Aquarium gue juga udah lumayan gede Base kita udah mulai kelar Walaupun belum semuanya Masih Angan-angan Kalau kalian bisa liat Ini masih angan-angan Ini masih kayalan Jadi the next episode aja Nanti gue bakal cari bahan-bahannya Karena gue udah kehabisan glass juga Gue harus nyari quartz Dan gue belum bikin scanner room lagi Oh iya Gue lupa scanner room ya Oke gak masalah Gak masalah Power kita Udah ada Ruangan power Seperti biasa Tapi gue belum bikin water filtration Kayaknya deh Water filtration gue dimana ya Water filtration gue dimana ya Di atas kah Di atas kah Kayaknya sih di atas Gue harus bikin tangga ini Biar gue bisa ke atas Water filtration gue tuh di atas Kayaknya Kayaknya sih di atas Water filtration gue Gue yang liat Ini cuma buat ke atas doang Enggak deng Enggak deng Gue belum buat water filtration gue Oke So ya I think that's it guys Oke untuk episode kali ini Nanti kita bakal lanjutin lagi Oke tenang aja Gue bakal lanjutin lagi Alright So ya I'm going in this episode To you guys Oke Leave like guys Kalau kalian segera dalam video ini And jangan lupa Untuk dikasih komen guys And I'll see you guys In the next video Bye bye